Intro Muldoko ikut mengesahkan kepengurusan yang didalamnya terdapat nama Gubernur Banten yakni Wahidin Halim sebagai Ketua Dewan Pembina Hal itu terungkap dalam pengukuhan DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKAS Hindo Banten periode 2021-2026 di salah satu hotel di Anyar pada Selasa 16 Maret 2021 Acara tersebut disiarkan langsung di Youtube Kabar Banten TV Dalam acara peningkatan kapasitas dan pengukuhan kepengurusan DPW APKAS Hindo Banten Gubernur Banten Wahidin Halim masuk dalam kepengurusan sebagai Ketua Dewan Pembina Posisinya tersebut sama dengan Muldoko yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Namun berbeda dengan WH, Muldoko merupakan Ketua Dewan Pembina DPP APKAS Hindo Pusat Surat Keputusan Kepengurusan DPW APKAS Hindo Banten periode 2021-2020 yang diketuai Haji Wawang tersebut dibacakan sekian APKAS Hindo Rino Apriano Dalam surat keputusan DPP APKAS Hindo no. 063 garis miring KPTS garis miring APKSI garis miring DPP garis miring 1 garis miring 2021 ditanda tangani oleh Ketua Umum Gulaut Manurun dan Sekien Rino Apriano serta disetujui Ketua Dewan Pembina Muldoko Hadir dalam acara itu Staf Suswa Pres Dr. Chandra Aprianto Tenaga Ahli Utama KSP MyJN TNI Purna Wirawan Heroku Senara dan Ketua Umum APKAS Hindo Gulaut Manuru dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauhid Ketua Panitia Acara Ahmad Masri mengatakan acara tersebut diikuti para ketua kelompok kelapa sawit di Banten yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandai Gelang dan Kabupaten Lebak Acara peningkatan kapasitas itu sekaligus pengukuhan kepengurusan DPW APKAS Hindo Banten periode 2021-2026 Dia berharap acara ini menjadi momentum yang baik bagi para petawani kelapa sawit di Banten Demikian berita terkini kabar banten.com Saksikan informasi-informasi terupdate lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!